Intro Halo adik-adik Bertemu lagi dengan soal analisis fungsi dan grafik fungsi Diketahui Tx sama dengan 2k dikurangi 1x kuadrat Dikurangi 4 dikali k kurangi 1x Ditambah 2k ditambah 6 Ditanya berapa nilai k agar Tx definit positif Mari kita jawab Angkah pertama yang harus kita lakukan Untuk menjawabnya kita harus tahu syarat dari definit positif Salah satunya adalah A nya harus lebih besar dari 0 A itu merupakan koefisien dari x kuadrat Nah kita lihat bahwa koefisien dari x kuadrat disini adalah 2k dikurangi 1 Kita tuliskan ya 2k dikurangi 1 harus lebih besar dari 0 Kita pindah ruaskan 2k lebih besar dari 1 Maka k nya lebih besar dari setengah Kemudian untuk langkah kedua Langkah 2 Syarat dari definit positif lainnya Diskriminannya harus kurang dari 0 Kita masukkan rumus dari diskriminan adalah B kuadrat dikurangi 4ac kurang dari 0 B nya disini kita lihat bahwa koefisien dari x nya adalah 4 dikali k kurangi 1 Kita tulis ya 4 dikali k kurangi 1 Ini dikuadratkan dikurangi 4 dikali aa nya merupakan 2k kurangi 1 Dikali c c nya adalah 2k ditambah 6 ya 2k ditambah 6 Ini harus kurang dari 0 Kemudian kita operasikan ya 4 kuadrat adalah 16k kurangi 1 kuadrat Dikurangi Kita operasikan dulu 4 kali 2 8k 4 kali negatif 1 sama dengan negatif 4 Dikali 2k ditambah 6 Dikali 2k ditambah 6 harus lebih kecil dari 0 Kemudian kita teruskan operasikan ini Sama dengan k kuadrat dikurangi 2k ditambah 1 gitu ya Dikurangi 8k dikurangi 8k kali 2k 16k kuadrat 8k kali 6 48k Kemudian negatif 4 dikali 2k negatif 8k Negatif 8k negatif 4 kali 6 negatif 24 ini harus lebih kecil dari 0 ya Kemudian kita operasikan lebih lanjut 16k kuadrat dikurangi 32k dikurangi 32k ditambah 16 ya Kemudian ini kurangi 16k kuadrat 48 dikurangi 8 Berarti 40k dikurangi 24 harus lebih kecil dari 0 Maka kita sudah bisa mengoperasikan Ada yang bisa dihilangkan ya Jadi 16k kuadrat dikurangi 16k kuadrat Kemudian negatif Kita tulis saja ya Negatif 32k dikurangi 40k ditambah 16 ditambah 24 lebih kecil dari 0 ya Nah kemudian Negatif 32 dikurangi 40 negatif 72k 16 ditambah 24 sama dengan 40 ya 40 harus lebih kecil dari 0 Maka negatif 72k lebih kecil dari 0 Maka negatif 40 ya Negatif 40 ya Negatif 40 atau K lebih besar dari 40 per 72 ya 40 per 72 atau bisa disederhanakan K lebih besar daripada 5 per 9 5 per 9 ya Nah jadi kita sudah bisa buat kesimpulan Kesimpulannya Kesimpulannya adalah Nilai K Nilai K Agar TX Definit positif Adalah K lebih besar dari setengah Dan K nya lebih besar dari 5 per 9 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Ses film video selanjutnya Se democratic Paris Sampai jumpa di video selanjutnya K